Assalamualaikum sobat sekalian tema kali ini akan kita bahas bagaimana cara merangkai radar torrent atau tangki air yang benar banyak sekali metode yang digunakan untuk mengontrol tangki atau tandon air mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks pengaturannya seperti yang bisa kita perhatikan di tangki-tangki industri atau di pabrik-pabrik pada dasarnya mereka itu prinsipnya sama yaitu untuk mengatur atau mengontrol level ketinggian dari suatu cairan atau air kalau yang lebih kompleks lagi bisa untuk mengukur volume atau melakukan manajemen pengaturan distribusi airnya itu untuk yang kali ini kita akan fokus ke penggunaan radar torrent gunanya untuk mengatur supaya pompa itu beroperasi berjalan otomatis jadi pada saat air pada level ketinggian tertentu pompanya akan berhenti bekerja otomatis tapi pada saat level air mencapai titik terendahnya pompa akan aktif atau bekerja lagi secara otomatis berdasarkan pelampung yang ada di dalam radar ini radar ini adalah merek dari ini pelampung ini pelampung otomatis kalau kita lihat dari instalasinya sudah sederhana sekali dari tegangan yang masuk ya yaitu tegangan land dan netral jadi seperti saklar lampu ya seolah-olah pompa ini adalah lampunya sedangkan radarnya ini adalah saklarnya dihubungkan secara seri ini saklar ini kemudian lampunya cuma disini aplikasinya untuk saklar itu adalah radar kemudian lampunya adalah pompa jadi rangkanya sederhana sekali kalau dilihat disini di dalam tangki air atau torrent ini ada dua buah pelampung disini dua buah pelampung ini memiliki fungsi yang akan kita bahas pada video selanjutnya nah sekarang kita lihat disini pada saat level air penuh ya disini pelampung akan terdorong ke atas yaitu mengaktifkan saklar dan menyebabkan saklar pada sensor radar terputus dan pompa mati jangan pada saat level air mencapai level terendah ya sesuai settingannya pelampung akan tertarik dan menyebabkan saklar pada sensor terhubung dan pompa menyala ini prinsip kerjanya sekarang kita lihat detil dari radar atau spesifikasinya dari radar di dalam radar itu dibawah ada dua pelampung disini ada terminal A1 dan A2 kemudian terminal B1 dan B2 yang kita pakai adalah terminal A1 dan terminal A2 terminal A1 dan A2 ini kalau dilihat saklarnya adalah normally open selalu terbuka sedangkan B1 dan B2 adalah normally close saklar yang tertutup dia kalau ditarik itu ditarik oleh pelampung ini dia akan berpindah dari normal open ke close baliknya suka gitu yang normally close menjadi normally open seperti itu jadi dengan memanfaatkan perubahan normal open dan close ini dipakai untuk menghidupkan dan mematikan pompa kalau yang B1 dan B2 ini kebalikannya biasanya dipakai untuk aplikasi untuk tandun yang bagian bawah jadi kalau mau lihat detilnya di video yang lain juga pernah dibahas ini bagaimana cara menyambung yang tandun bawah kalau yang A1 atau A2 untuk tandun yang atas kalau kita lihat lagi seperti pengembangan yang tadi disini ada pompa kemudian disini adalah saklar dari radar dihubungkan kondisinya adalah normally open jadi seperti saklar ya tegangan masuk atau arus masuk disini ada saklar yang terbuka kemudian pompanya jadi kalau close dia akan hidup kalau open dia akan mati seperti prinsip kerjanya ini adalah gambaran dari terminal radar tadi ya demikian rekan-rekan sekalian uransi ingkat dari bagaimana cara merangkai radar torrent yang benar semoga uransi ingkat ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati